Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng memetakan sebanyak 28 desa di Kabupaten Buleleng rawan kekeringan pada puncak musim kemarau 2024 ini. Hal tersebut diketahui berdasarkan kajian oleh BPBD Buleleng terhadap risiko bencana kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng meletakkan sebanyak 28 desa di Kabupaten Buleleng rawan kekeringan pada puncak musim kemarau 2024 ini. Hal tersebut diketahui berdasarkan kajian oleh BPBD Buleleng terhadap risiko bencana kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng Aryadi dikonfirmasi Rabu 7 Agustus menjelaskan puluhan desa yang berpotensi kekeringan itu dari hasil kajian berada di dataran tinggi dan tidak adanya sumber mata air. Kajian yang dilakukan puncak periode kekeringan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus ini. Desa-desa di Kecamatan Gerogak merupakan daerah yang paling banyak rawan kekeringan mengingat sumber air di kawasan itu memang sedikit. Di Kecamatan Gerogak ada 11 desa rawan kekeringan, kemudian Kecamatan Kubu Tambahan 5 desa, Kecamatan Banjar 4 desa, Busung Biu 2 desa, dan Tejakule 2 desa. Aryadi menambahkan memang tahun ini musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Buleleng masih relatif aman. Pasalnya belum ada desa-desa yang meminta suplai air bersih ke BPBD Buleleng. Namun jika dilihat secara umum, sejatinya semua wilayah di Kabupaten Buleleng berpotensi mengalami kekeringan yang diakibatkan semakin berkurangnya sumber air karena anomali perubahan cuaca. Selain itu juga disebabkan adanya perubahan alipungsi lahan sehingga siklus hidrologi tidak berjalan dengan baik dan menyebabkan berkurangnya sumber air. Yuda melaporkan. Terima kasih.